Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Welcome back to my video Kali ini aku bakalan Unboxing Dua produk yang aku dapet Dari Instagram Itu ada old shop namanya Background ID Jadi disini aku itu dapet Kayak sejenis Makeup yang bisa Kita gunakan sehari-hari Dan disini aku bakal review Apa sih Plus atau minusnya Dari program ini, eh produk ini Dan juga Kalo kata orang-orang sih bagus Jadi kita liat aja nanti Nah penasaran kan apa itu produknya Sebelum nonton terus Dan jangan lupa like, share Subscribe Bye Nah Barang apa sih yang bakal aku unboxing Dalam video kali ini Yang pertama itu aku dapet Tadaaa Ini adalah Biokua Jadi ini tuh sejenis Cushion BB Cream Jadi ini kayak Cushion BB Cream Ya kalo yang di Indonesia itu udah ada Kayak Maybelline Itu terkenal banget Cushionnya Maybelline Dan Dibilang tuh katanya bagus banget Nah sekarang aku dapet ini Biokua Cushionnya Ini dari Korea Setelah itu aku juga dapet Tadaaa Lipstick Dear Darling Ini cute banget kan Jadi kalian kalo misalkan udah pernah denger Kayak lipstick dear darlingnya tuh udah dari lama banget Dan juga Dia memang terkenal bagus Pigmented Ringan Gak gampang ilang Kayak gitu Tapi disini dia Kemasannya lebih baru Unyu Dan lucu gitu loh Kalo gak fokus Nah Nah ini tuh Kemasannya tuh lucu Gemes Imut Terus kayak Kayak es krim gitu Nah ini kebetulan plastiknya udah aku buka So Kita langsung dibuka disini Tadaaa Ini bisa dibuka langsung Isi depannya Kayak Kita dapet Ini adalah si Biokuannya Ini Jadi ini tuh kayak apa ya Ini tempatnya Tempatnya Ya tempatnya Dan ternyata kita disini Dapet Spon 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 ya So aku bingung cara bukanya Kita buka dari bagian atas Kita buka Oh iya Ini juga nih Ini tanda dari Original atau tidaknya Nah ini Ada ini Berarti dia original Oke Hati-hati ya temen-temen Kalo misalkan kalian mau Beli-beli kayak barang-barang dari luar Atau kalian kayak penasaran Paya jomba-jomba Jadi kayaknya tuh Lebih ke makeup ala koreasi Ini mukaku polos banget Jadi aku belum pake apa-apa Ini aku belum pake apa-apa Setelah dibuka Ternyata kita dalamnya ada ini Jadi ini tempatnya Tempatnya kayak kita ambil Dan Kita kenapa komentarin tempatnya dulu Ini bagus Ini bagus banget Dia kayak plastik Tapi kayak Disini kayak emas gitu loh Kayak Mewah banget gitu Tempatnya Tuh ini Ini ada kacanya Kacanya bening banget Dan satu ini tuh kaca semua tuh liat Kacanya besar Kacanya tuh cukup besar Dari keliatan kamera Kacanya tuh cukup besar Terus kayak Ini ada puffnya Puffnya empuk banget Dia kecil Kayak kecil gitu puffnya Terus tulisan Byokuwa-nya Terus ya puffnya kecil Empuk Kucu banget Jadi ini adalah isinya Nah ini Itu isinya Kayak Begitu Kayak Diteken Nah ini keluar Warnanya itu Ini ada Tiga warna gitu dia Shade-nya Ini tuh aku ambil yang nomor dua Terus kayak kita coba dulu ke tangan Ini kayak Jadi dia tuh Basah Jadi dia tuh basah dulu gitu Kelihatan gak sih Dia tuh basah Tapi kayak Lembab-lembab gitu Dan Nanti lama-lama dia jadi kering Jadi kayak Made gitu loh Terus jadi kayak nyatuh sama kulit Dan Dan aku gak ngerasain gatel Terus jadi glow-glow gitu Jadi kalo misalkan kalian Seperti yang video-video yang sebelumnya tuh Aku pernah bilang Kalo misalkan kalian mau nyoba produk Kalo kalian coba di tangan Ngerasa gatel Atau di belakang kuping kalian Ngerasa gatel Itu artinya kalian gak cocok Jadi jangan beli Dan ini aku gak ngerasain apa-apa Berarti aku cocok Kayak gak bermasalah Dan dia tuh langsung merata sama kulitnya Langsung merata sama kulitnya Terus jadi glowy-glowy gitu Nih bagian sini yang udah aku kasih Jadi glowy-glowy Aku suka Jadi dari packagingnya Aku udah suka banget Dari packagingnya Kaca karena dia punya kaca yang besar Dia kacanya besar Terus juga dia ada tempat buat Si puffnya empuk banget Parah Empuk kecil Atau mungkin karena aku emang gak pernah punya BB Cushion kali ya Tapi kayak aku suka Ini aku suka Terus kayak dia Isinya juga Tadi apa Pas aku keluarin Dia enak banget Gak ngerasa lengket Gitu Enggak Ini tadi licin Enak Enak banget Licin Terus dia langsung meresap Dia langsung meresap Kayak gitu Dan yang tadi Kita bahas Tadi kita dapet dua Dan ternyata Ini itu adalah Isinya Jadi kalau kamu beli ini Tadi kamu dapet ini Packagingnya Yang udah ada isinya Segala macem Dan juga Ini Ini adalah isi ulangnya Ini adalah isinya Jadi kalian bisa dapet Isi ulangnya Jadi berupa puffnya Kita buka ya Masih disegel Tadam So dengan harga yang murah Oh iya aku lupa bilang harga Jadi ini tuh dijual tuh Sekitar kurang dari Seratus ribu Bayangin kalian Kurang dari seratus ribu Kilian bisa dapet BB Cushion Dua biji Kayak gini Saat aja jatuh Satu aja Belum tentu abis Tapi kalian bisa dapet dua Sekarang kita langsung aja Yuk kita langsung Coba pake Ya Gue coba pake Udah jadi Ya ampun Bagus banget Liat Jadi dia tuh kayak Langsung glowy-glowy gitu Dia langsung glowy Terus kayak Gak lengket sama sekali Terus glowy Bagus banget Kayak Korea Kayak kalian tuh Gak perlu lagi pake foundation Terus juga Gak perlu lagi Pake day day cream Atau bebek cream Karena kalo gak salah ini Ini tuh ada SPFnya Misalnya kan ada ya Kalo di oil shopnya sih Dia bilang Dia udah ada SPFnya Jadi dia tuh bisa menutup Pori-pori Kayak pori-pori yang besar Redness Redness aku tuh udah gak begitu keliatan Cuman kalo kantong mata Ya udahlah ya Emang Emang jatahnya mak Siswi Ya sering begadar ya Ini permasahan Salah satu permasahan Katong mata Tapi kayak Aku suka banget sama ini I love it Aku suka banget Dan kayaknya aku bakal pake tiap hari Ke kampus Atau kalo misalnya aku ada foto Atau apa Kayak aku cuma cukup pake ini doang Ini udah full coverage banget Gak lagi Sekarang kita coba produk kedua Yaitu adalah Betit Dear Darlene Kita cukup buka Oke Ini tuh udah tutupnya Ini tuh Ini ada tulisannya Etude House Keliatin gak sih Ini nih Ini tuh tulisan Etude House gitu loh Nah keliatan ya Ya udah pokoknya ini ada tulisan Etude House Ini nimble Tada Bentuknya Itu Seperti Es krim Siang-siang gini makan es krim Enak ya Itu tuh kayak es krim Dan apakah isinya masih sama Jadi ini aku ambil yang nomor berapa ya Ini 0567 Ini warnanya merah gitu Biasanya aku kalo misalkan pake litin Dulu itu aku pake litin Aku pake dulu lipstick dulu biasa Disini aku biasanya pake wardah Yang 02 Nah aku biasanya pake wardah 02 Atau aku pake purbasari yang Maaf 81 Nih biasanya aku pake antara dua ini Jadi pakenya Sekarang aku pake purbasari aja ya Jadi kayak pakenya tuh Di tap-tap aja Di bibir kalian Kayak Jangan langsung geser Karena bakal Aku gak begitu sukanya tembel-tembel sih Apakah gak kakus Itu jadi Nah sekarang kita cobain litinnya Jadi kayak Aduh Ini tuh udah berbentuk kuas Nah Itu ada kuasnya Dan juga ada si litinnya Ini udah pernah aku pake Kayak aku suka banget pake ini Ringan Karena ini bener-bener ringan Jadi kayak kamu gak akan ngerasa pake lipstick Ini kayak kolor-kolor yang gitu Karena ini tuh kayak pigmented banget ya Jadi kayak sekali kamu Taruh di bibir Dia tuh bakal langsung nempel Jadi kayak aku Biasanya pake itu hati-hati banget Bener-bener satu titik-satu titik aja Kayak di tengah bibir Kayak Gini Terus taruh tiga titik di tengah Bibir Manis itu Kamu pake jari manis Eh jari manis Jadi kelingking Terus kamu taruh kayak Kamu ratain api jari kelingking Karena kalo kamu ratain pake kuas tadi Itu bakal banyak banget Dan akan meleber Begitu Ini kayak bibir sehat gitu sih Kayak glowy-glowy Gitu Nah Kalo misalkan kamu punya permasalahan Pada bibir kering Kamu baiknya itu dikasih Ini dulu kayak lip gloss Lip balm Kayak gitu Fuzzle in Atau apapun itu Yang bisa menemukan bibir kamu dulu Gitu Karena Biasanya Orang-orang tuh pake lipstik tuh kering Gitu Tapi kalo biasanya kamu pake lipstik dulu Kayak aku tadi Alala Korea gitu Kayak gak perlu sih Ini dia hasilnya Look dari aku Yang Look yang aku dapetin Dari dua produk Dari Fuck Crown ID Itu ada Bio Kuah Dan Lip Tint Nah Jadi ini produk Jadi ini hasilnya Dari dua produk Secara umum Aku suka banget Sama dua-duanya Dan kayak Simple banget Cara pakenya Pengejaannya Dan ini Ini kayak Kecil Gak begitu besar Jadi kayak Gak muat banyak juga Di tas Jadi bisa dibawa Kemana-mana Nah Itu dia tadi Tips Trick Atau Hasil dari Unboxing Dan pemakaiannya Di aku Dari dua buah produk Tadi Semoga Kalian suka Dan bermanfaat So Jangan lupa Like Share Subscribe Dadah Semua Assalamualaikum